selamat menikmati putaran selanjutnya nah kita dapatkan panah menunjukkan pada bagian warna merah maka kita akan ambil soal pada kantong warna merah nah di kantong warna merah ini kita dapatkan soal fungsi dari P ke K dengan bahari X yaitu 2X plus 3 kita pasang terlebih dahulu setiap anggota pada himpunan P dan himpunan K oke setelah kita sambungkan hubungan dari himpunan A ke himpunan K dari anggota 1 2X dengan X1 maka hasilnya sama dengan 5 jadi 1 dibukan dengan 5 kemudian jika X nya 2 maka 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7 kemudian jika X nya sama dengan 3 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 9 dan jika X nya 4 2 kali 4 tambah 3 sama dengan 9 jadi untuk diagram panah dari fungsi tersebut yaitu seperti demikian dimana setiap anggota di P itu memiliki setepat 1 pasangan di anggota Ki nah karena ini merupakan fungsi satu-satu dimana anggota P memiliki setepat 1 pasangan di Ki begitu juga Ki merupakan satu-satunya pasangan dari di anggota dari anggota P maka fungsi ini disebut dengan fungsi injektif oke kita coba untuk putaran selanjutnya oke jadi kita akan memilih kantong warna biru oke kita ambil soal pada kantong warna biru nah di kantong warna biru soalnya yaitu faktorial fungsi oke kita taruh dulu kita pasang dulu setiap anggota pada himpunan P dan Ki oke sudah terpasang untuk setiap anggota di himpunan P dan himpunan Ki maka kita hubungkan untuk fungsi dari P ke Ki jadi disini peterangannya adalah faktorial maka 0 faktorial hasilnya adalah sama dengan 1 kemudian 1 faktorial hasilnya juga 1 kemudian untuk 2 faktorial 2 faktorial hasilnya sama dengan 2 maka 2 dihubungkan dengan 2 sedangkan untuk 3 faktorial hasilnya sama dengan 6 maka ini 3 dihubungkan dengan 6 jadi untuk diagram panah dari fungsi faktorial dari P ke Ki adalah seperti ini nah itu tadi penjelasan materi tentang relasi dan fungsi dengan media papan ksd semoga teman-teman semua bisa memahami materi matematika tentang relasi dan fungsi berkaitan dengan konsep maupun pengaplikasian dengan menggunakan diagram panah oke sekian video dari aku semoga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati